Halo semuanya, selamat datang di video Auto Car. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Ini adalah Wuling Bingo EV City Car Listrik Mode 4 Pintunya dari R-EV. Lantas, seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini? Apakah sesuai dengan ekspetasi Anda? Simak video ini hingga selesai. Bingo EV Bingo EV merupakan hatchback EV dari Wuling yang bermain di kelas hatchback kecil listrik berpintu 4. Mirip Agia atau Brio pada mobil berbahan bakar. Bingo EV ada 3 varian. Long Range AC yang harganya Rp 317 jutaan. Long Range AC DC Rp 326 jutaan. Dan premium range Rp 372 jutaan. Tentunya harga tersebut sudah termasuk insentif khusus mobil listrik. Siapa sih yang nggak kepincut dengan desain dari Bingo EV ini? Apalagi mama sudah pasti jatuh cinta kesan pertama. Lihat bagian depannya, ini cute banget. Halus, mulus, tidak ada grill-grillan. Dan lampunya sudah LED. Projector ada DRL-nya. Serta lampu saya juga sudah LED. Ada logo Wuling di sini. Bingo EV dilengkapi dengan velg steel. Ya, velg kaleng. Dengan dope supaya lebih stylish. Dibalut dengan ban 185x60 R15. Bagian depan sudah cakram untuk pengeremannya. Dan bagian belakang juga sudah cakram. All this. Oh iya, pasti Anda pengen tahu kenapa Bingo EV pakai velg kaleng. Tentunya supaya hemat bobot. Ya, velg kaleng lebih enteng daripada velg racing. Dari samping tidak kalah cutenya desain dari mobil ini. Membulat-membulat. Ya, ini cewek mebel banget lah ya. Di bagian bawahnya terdapat list chrome. Serta untuk sennya sudah elektrik tentunya. Dan ada lampu sennya. Di bagian bawahnya terdapat side body molding berwarna chrome. Serta di bagian belakangnya disini besar sekali punuknya. Bahkan tuh ada tambahan lagi plastik disini. Dari sektor tapur pacu Bingo EV dibekali dengan baterai LFP. 37,9 kWh untuk tipe premium. Yang dapat mencapai jarak hingga 410 km. Tenaganya 50 kW. Dan torsinya 125 Nm. Motor listriknya ditaruh di depan ya. Yang artinya front wheel drive. Interior Wooling Bingo EV. Hmm, agak familiar ya. Seperti RIV. Sebenarnya sih Bingo EV ini RIV versi 4 pintunya menurut kami ya. Namun ada perbedaan-perbedaan. Contohnya bagian dashboardnya ini berwarna hitam. Serta ada semacam keramik ini ya. Bahkan desainnya seperti keramik di toilet-toilet mewah ya. Dan ada chrome. Dan ini tadi kena AC. Kami cek beneran chrome loh ini. Dingin soalnya. Nah, kita nyalakan dulu. Untuk menyalakannya tidak ada tombol start-stop engine. Tapi menggunakan rem aja. Langsung nyala ya. Saat dinyalakan tentunya tidak ada suara apapun. Karena EV. Dan di bagian instrumen klaster ini full digital. Seolah-olah menyambung dengan head unitnya. Eh, EV banget gak sih? Di bagian instrumen klaster ini untuk menampilkan standar. Terus menampilkan ready. PRND. Maksudnya transmisi mungkin ya. Karena mobilis ini kan gak ada transmisinya ya. 0 km. Artinya ini digital speedometer. Ada kondisi baterai saat ini. Range. Factory mode on. Terus di sini terlihat bingung IP sedang terbuka pintunya. Lalu di bagian bawahnya terlihat mode berkendara dan odometer. Posisi mengemudinya sudah bisa diatur. Pengaturan jobnya elektrik. Bagian drivernya. Maju mundur. Reklain. Dan naik turun. Namun untuk setirnya hanya bisa tilt steering saja. Setirnya juga sudah dibalut dengan kulit. Ada seperti pori-porinya. Sebelah kiri untuk cruise control. Sebelah kanannya untuk audio. Cruise controlnya tentunya belum adaptif ya. Dan di balik setir ini terdapat pengaturan tuas lampu seperti mobil Jepang. Di kanan untuk lampu. Tidak ada autonya. Di kiri. Ini untuk wiper. Tapi wiper belakang tidak ada ya di sini. Ya. Karena tidak ada wiper belakangnya. RIV maupun bingo. Serta cloud juga. Ya IP-nya boleh tidak ada wiper belakangnya. Oke. Di bagian kanan ada tombol untuk stability control. Terus manual leveling. Dan di bagian bawahnya ada untuk off ya. Kalau ingin tahu start-stop engine-nya di sini nih. Untuk memutus arus. Jadi mematikannya di sini. Secara darurat. Kalau memang tidak mau dimatikan pakai itu. Anda tinggal kabur saja di lock. Langsung mati masinya. Pengaturan speed-nya juga ada di balik setir ini. Dan ini ngumpet sekali. Sangat susah mengaksesnya. Tapi overall sudah ada. Sudah oke lah ya. Di bagian kanan atau dot rim-nya terdapat aksen keramik lagi. Untuk dot rim-nya material keras. Dan terdapat material empuk pada sanggahan tangannya. Untuk tombol autonya hanya pada driver-nya saja. Di tengah terdapat head unit. Yang ukurannya sama dengan instrumen klaster. Head unit ini bisa menampilkan musik, FM radio, AC. Serta di sini ponsel pengaturan. Kita cek dulu ya. Untuk pengaturannya ada apa saja yang bisa diatur. Bluetooth, suara, tampilan, sistem. Nah sistem di sini. Pembaruan sistem ya. Oke. Langsung nyala. Dan untuk display AC. Nah display AC-nya ini real-time ya. Ada semacam animasi angin ya. Untuk tombol AC-nya ada di bagian bawahnya. Tombol masih menggunakan tombol fisik. Dan di sini untuk arah semburannya di kanan. Serta di bagian paling kanannya ada tombol S-S. Ini untuk eco mode atau sport mode. Mode berkendalanya ada eco plus, eco, sport, dan normal. Di bagian bawahnya terdapat gantungan dua buah ya. Ini buat emak-emak ke pasar. Ada dua buah USB di sini untuk ngecas. Tuas transmisinya RIP banget. Dan ini berwarna hitam bagian tengah ini di finishing-nya. Untuk rem parkir sudah elektrik di sini dan auto hold. Ada dua buah cup holder dan ada cup holder lagi di bagian belakangnya. Untuk jok ini joknya boleh dibilang ini jok pocong ya. Sporty. Sudah dibalut dengan kulit. Warnanya warna hitam. Serta kombinasi berwarna krem. Di atas terdapat sun visor yang tidak dilengkapi dengan lampu dandan. Untuk kaca dandannya masih ada untungnya. Wiper di sini tidak ada diming-dimingan ya. Ini wipernya beneran mode manual seperti ini. Eh manual. Nggak ada malah. Lalu seperti ini saat Anda kebagian duduk di row kedua dari Bingo IP. Posisi duduknya untuk legroom masih ada sisa ruang sekitar 12-14 jari. Paha tentunya tidak tersanggah baik namun untuk headroom masih ada sisa ruang 2-1 jari untuk tinggi saya. Tidak ada armrest tengah. Sudah mendukung isofix dan joknya ini berwarna hitam serta kombinasi berwarna krem. Jadi mengesankan krimnya. Dan di door trimnya juga terdapat aksen-aksen keramik lagi. Bahkan di sini ada untuk sanggahan tangan yang empuk. Sampai belakang dipikirin. Ya harusnya begitu lah ya. Ada gantungan tangan di sini. Dan di balik jog driver ada pocket untuk menyimpan barang bawaan. Ada cup holder juga. Dan saat Anda duduk di row tengah tidak ada headdress-nya. Namun bagian bawahnya rata lantai. Karena mobil ini EV. Tidak heran suami Anda membelikan bingo EV kepada Anda. Karena mobil ini so cute ini. Lihat bagian lampu belakang ini sudah LED dan besar sekali ya. Serta untuk kelengkapan lainnya ada roof spoiler. Serta tidak ada high stop moon lamp di sini. Adanya di bagian bawahnya. Terdapat depoger. Ada list chrome lagi hingga bagian bawah ini. Sayangnya belum ada wiper. Kenapa tidak ada wiper ya pada wooling EV. Lalu di bagian bawahnya ada logo wooling. Ada emboss bingo EV. Dan ini ponnya unik ya. Ada kamera mundur. Dan ada dua buah sensor parkir. Untuk membuka bagasinya sangat unik sekali. Di sini untuk membukanya. Tapi tidak akan bisa. Sekencang apapun. Karena Anda harus rilis dulu tombol di sini. Baru bisa dibuka. Ya memang tidak elektrik power tailgate. Tapi tombolnya sudah elektrik. Mungkin disana-nya lupa kali ya saat mendesain bagasinya. Lalu di bagasinya terdapat ruangan yang cukup untuk membawa barang bawaan harian. Koper besar sih masuk satu. Medium masih oke lah ya. Dan terdapat kamar-kamar lagi. Dan dalam banget ini kamarnya. Ya bisa untuk membawa sepatu. Membawa ransel lagi di sini. Serta membawa tire perkit seperti di mobil ini. Dan charger mobilnya. Oke kita tutup dulu. Intro Offroad Bingo IP menurut kami sangat layak ada di segmen ini. Mengisi celah antara RIV dengan Claude. Banyak yang ingin mobilnya 4 pintu. Mobilnya juga gak terlalu gede-gede amat. Gak sampai 4 meter. Cocok untuk city car dalam kota. Untuk daily car. Kan kalau RIV dibawa ke tol agak ngeri ya. Nah ini versi lebih mendingannya. Mobil ini juga sangat baik sekali untuk dimiliki oleh emak-emak jemput ke sekolahan. Karena memang syuputuristik ini. Demikian video review kami tentang Bingo EV. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Serta menjadi referensi bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami juga berterima kasih kepada dealer Wuling Arista Lipo Cikarang. Nah bagi teman-teman yang ingin membeli mobil Wuling. Kami sudah sertakan nomor handphone. Dan link WhatsApp yang sudah dilampirkan di deskripsi. Saya Dudung Sabta Aji. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Di bagian bawahnya terdapat apa nih teman-teman? Set impact bang bukan? A few moments later. Simak video ini hingga selesai. Bergema. 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 Bergema.